Panitia Musyawarah Kepala Desa Masingai II melalui mekanisme penjaringan bakal calon kepala desa dari kelengkapan dan keabsahan menetapkan tiga calon kepala desa antara waktu desa Masingai II. Sedangkan untuk peserta Musyawarah Desa yang mempunyai hak memilih adalah seluruh anggota BPD. Seluruh perangkat desa, ketua lembaga masyarakat, ketua RT, lima orang perwakilan dari unsur tokoh agama, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat. Sebelum melaksanakan mekanisme pemungutan suara tertutup, tiga calon kepala desa diberikan waktu untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan program-program yang akan dilakukan ketika diangkat sebagai kepala desa antar waktu. Dari 112 peserta yang terdata ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa, 106 peserta yang hadir untuk memilih kepala desa antar waktu desa Masingai II. Nama Sabar Susilo keluar sebagai peraih suara terbanyak yaitu 47 suara. Masa pendaptaran selama dua minggu, alhamdulillah terjaring tiga calon atas nama Bapak Haryo Hindrati, Bapak Sabar Susilo, dan Bapak Sudar Mono. Alhamdulillah dari tiga calon tersebut, dari segi administrasi terpenuhi sehingga lolos dalam penjaringan. Selanjutnya adalah penetapan calon, yaitu kita bermusyawarah antara paninnya dengan aparat desa yang ada dan menetapkan calon yang ada. Kemudian tab berikutnya adalah pelaksanaan yang alhamdulillah kita laksanakan pada hari ini, itu Rabu tanggal 5 Juli 2017, dan Alhamdulillah kita bisa melakukan dengan sukses lancar, tidak ada halangan apapun, dengan hasil sebagaimana yang kita lihat bersama atas nama Bapak Sabar Susilo dengan memperoleh suara 47 suara. Perwakilan tokoh masyarakat Haji Abdul Hadi menyambut baik pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu. Ia berharap kepala desa antar waktu yang terpilih dapat membawa desa yang lebih baik dan mengejar ketertinggalan dari desa-desa lainnya. Pemilihan kepala desa antar waktu saya kira cukup bagus, artinya pemilihannya secara antar waktu perwakilan, tidak seluruh masyarakat karena masa berlakunya hanya 3 tahun. Untuk itu mudah-mudahan kepala desa yang menjabat ini nantinya bisa membawa desa kita lebih baik daripada sebelumnya dan bisa mengejar ketertinggalan daripada desa-desa yang lain. Oleh karena itu tinggal tindak lanjutnya, supaya berkoordinasi dengan aparatnya atas bimbingan Pak Camat dan atasannya supaya menjalankan pemerintahan desa ini dengan baik dan mulus, tidak ada cobaan, tidak ada godaan, sehingga sampai akhir jabatan 3 tahun ke depan itu bisa berlaku yang sebaik-baiknya. Dari Desa Masingai 2, TV Tabalong melaporkan.